Oke selamat siang teman makan apa? Nah saat ini saya berada di salah satu tempat makan yang Fiamenomenal Yang apa ya, yang enak ya Agak jauh dari kota Putihana Dekat bandara Bandara Spadio Namanya itu Pondo Oren Nah kita langsung aja mau cicipin makanan di Pondo Oren Siap Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman makan apa? Siang ini Seperti biasa kita Sedikit menjauh dari kota Putihana Saya ini saya berada di salah satu tempat makan yang Rame juga Selalu rame Pasti kita datangin tempat-tempat makan yang ramai dan recommended Nah Saya sekarang udah pesen makanan Tinggal menunggu Nah Tempat makan ini namanya Pondo Oren ya Kalau saya perhatikan sih Kalau mungkin kenapa dikasih nama Pondo Oren Karena warna bangunannya Oren gitu Nah kebetulan kan Kita mau ketemu onernya Cuman onernya lagi tidak ada Jadi kita coba mengeksplore aja ya Disini Jadi Lokasinya ini Di pinggir jalan ya Dimana nih? Ini jalan apa pak? Kuala 2 ya Di jalan Kuala 2 Jadi kalau dari arah bandara itu belok kiri Nanti ada simpang 3 Terus belok kanan Ini lurus aja sekitar mungkin 1 kilo kali ya Pokoknya kelihatan kok tempatnya warna oren Nah disini ada menu-menunya tuh kayak Yang terkenal sih ya Bubur pedas Bubur pedas ya Bubur pedas Jadi bubur ini tuh berasal dari kota sambas Ada mie sagu rebus Mie sagu rebus telur Terus mie sagu goreng Indomie rebus Bubur nasi daging sapi Sama ketam hitam Minumnya sih normal ya Kayak es teh Tee hangat Gitu-gitu Air tahu Tee botol Gimana nih Asom air sirut besar Nah Pokoknya sih gampang dicari Terus Parkirnya juga luas disini Luas Jadi kalau teman-teman rame-rame Sama keluarga gitu Pake mobil tuh Enak lah parkirnya Gak susah Dulunya tuh kalau gak salah Bangunnya disini tuh Agak sempit Nah sama yang punya Karena udah maju mungkin ya Jadi bangunannya tuh kayaknya Di robohin gitu Terus pindah ke Bangunan aslinya Pindah ke belakang Nah bangunan yang untuk jualannya tuh Digedein gitu Jadi teman-teman bisa Gampang lah kesini Kalau mau parkir-parkir gak susah Tempatnya juga mudah Enak Terus Ya dingin lah ya Dingin Dingin Nah Biar lebih gampangnya tuh Tadi tuh kalau gak salah Saya ngeliat di depan Bangunan apa Pondok Orangnya Ada minimarket yang Apa sih namanya Sangat manis Apa Sangat manis Sangat manis Nah persis di depan Minimarket sangat manis Nah sedikit cerita Ya apa sih Bubur pedas ini sih Bubur pedas ya Dari informasi teman-teman Atau baca-baca tuh Dari sambas Dari salah satu Kabupaten Di Pontianak Di Kalimantan Barat Di Kabupaten Sambas Nah itu kayak Makanan tradisional gitu Jadi Dalamnya tuh kayak sayur gitu Sayur-sayur-sayur Macem-macem sayur Nanti pas dateng deh Saya ceritain Apa sih isi dalamnya Terus Yang kedua itu Misagu Misagu rebus sama Misagu goreng Nah itu kalau itu dari Kameramen tadi katanya Dari Riau Nah cuman saya baru tau Dari katanya Kalau misagu itu dari Riau Kenapa dari Riau Karena Riau itu juga sama ya Apa namanya Kulcurnya orang Melayu juga Nah Kalau di Pontianak itu kan Sukunya ada banyak sih Cuman yang lebih Apa sih Dominan ya Melayu, Dayak, sama Chinese Ya yang lain juga ada Cuman yang dominan yang itu Nah jadi makanya Makanan-makanan Melayu Di sini sangat banyak Makan-makanan Chinese banyak Ya itu Makanan Jawa juga banyak Oke teman-makan apa Makanannya sudah datang Yang kita tunggu Gak terlalu lama Ini ada tiga menu Yang saya pesan tadi Ini ada misagu kuah ya Terus ini ada Mie goreng sagu Sama bubur padas Oke Nah Saya jelaskan dulu Yang mie Sagu goreng Tapi Ini ada yang spesial Sebelum saya menjelaskan Saya kedatangan Gestar Bintang tamu Orang yang paham Sama makanan Orang ini Lidahnya itu sangat Apa ya Expert ya Kalau dalam menikmati makanan Beliau juga Orang yang megang Daerah sini Abang Eben Maksud abang Eben Ini orangnya nih Asik Asik abang Eben ya Oke Nah ini bang Tadi pesan apa nih Nah ini bang Eben Saya udah pesan tiga makanan Ini ada Apa nih bang Eben Bubur pedas Bubur pedas Sini bang Eben Misagu Wah Lagi ini Nah oke bang Eben Karena bang Eben nih Paling paham betul Sama makanan Ini Barang ini ya Bang Eben nih Udah berkali-kali makan disini Nah bang Eben tau nih Apa sih dalam sini Nah kita tanya bang Eben Bang Eben coba jelaskan nih Apa sih isinya bubur pedas nih bang Eben Kalau di dalam ini Ini ada isinya nih kan Siap Ini nih isinya nih ada sayuran Benarnya sayur-sayuran Terus ini ada beras Ada beras Apa Beras yang udah ditumbuk ya Ditumbuk Terus ada daun kesumnya juga Terus ada pakisnya juga disini Ada juga ada Apa Jagung Terus ada pakis Terus ada Tantungnya juga disini Tantung ya bang Eben Terus kalau topping ini Isinya bang Eben Toppingnya nih Toppingnya ya Disini ada teri Teri Terus ada Tetelan ya Oh iya iya Daging-daging Daging cincang Ada kacang Kacang bang Eben Nah Ini sebelum kita cicin bang Eben Kalau bubur pedas nih bang Eben Yang paling terasa dilihat itu apa bang Eben Kayaknya daun-daun apa itu bang? Daun kesum Nah daun kesum ya Yang beda Kalau tak salah ini cuma ada di wilayah Artinya sih di wilayah Kalbar ya Kalbar ya Oh ini kalau di info dari bang Eben ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan sohi ya Ini daun kesum ini Cuma ada di Pontianak Oh di Kalimantan Barat Nah Daun kesumnya kelihatan Tapi ketika kita makan Ini akan berasa di lidah Pasti beda Kalau ada makanan daun kesumnya Nah Beda sekali Beda sekali Informasi dari Jadi bang Eben ya Beliau juga penikmat makanan jago Nah bang Eben Boleh dicuci bang Eben Silah bang Eben Nah Jadi udah Coba bang Eben jelasin nih Wah Seberapa nikmat sih sebenarnya Apa bubur pedasnya Pondok Orang Coba ya Asik sekali ya Cuma pesen lihat ya Bumbunya lebih Bumbunya lebih Belen Oh belen Bumbunya belen ya Kalau enggak belen Mereng ya bang Eben ya Ada sedikit ada rasa-rasa Nice 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 Nah terus kalau daun kesumnya Terasa sekali atau sedang aja Kalau bubur pedasnya Yang lebih ngerasanya itu Ya memang Daun kesumnya Jadi yang bikin khas itu ya Daun kesumnya ya Jadi kalau Enggak pakai daun kesum Malah bukan bubur pedas bang Eben ya Oke Kalau kayak sayurnya itu Apa ya bang Eben ya Dia lebih Potongannya halus ya Potongannya lebih halus Oke Dan beras Tumpuknya lebih Halus Terus kalau beras ini Lembut atau Masih kasar bang Eben Udah lembut Udah lembut ya Jadi beras memang kayak bubur ya Mungkin kalau dikasih nama bubur Padas itu bubur Terus dimix sama sayur ya bang Eben ya Nah Ini sebenarnya ya Buat Kalau Konsumsi hari-hari mungkin ya Kurang pas ya Mungkin kalau sesekali Untuk kayak weekend Makan-makan gitu pas Kurang kenyang ya Apa? Kurang kenyang ya Ya kurang kenyang ya Makanya ini Misalnya tiga nih Ini kenyangnya ini Mungkin bisa Tiga jam Habis lapor lagi Oke Nice 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 Dan terus Ini nih makanan khas Sambas 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 Tapi yang jualnya Orang Jawa Unik Nah uniknya di sini Pondo Oren Jadi Jadi Kan kalau kita tahu Biasanya kalau makanan tradisional itu Yang jual adalah orang yang Persangkutan Nah kalau yang ini Bubur Padas itu kan dari Sambas Tapi yang jual orang Jawa Nah itu hebatnya Mungkin Mungkin yang punya dulu Pernah tinggal di Sambas Dan belajar Mengolah Bubur Padas sendiri bang Eben ya Mungkin Tapi lebih enak Enak bagaimana ya Nice Nice Oke Nah Bang Eben cicipin itu Bubur Padas Nah saya coba mau Mie Sagu gorengnya Oke Oke Nah Ini mie Sagu ya Berarti dari Tepung Sagu Tepung Sagu Tapi lepung Sagu ini Makanan khas mana ya Riau bang Eben Tadi di awal sempat saya ceritain Menitip dari Riau Nah kenapa Riau Karena orang Riau itu ternyata Banyak orang Melayu juga bang Eben Nah karena disini juga Banyak orang Melayu Tapi tesnya itu cocok untuk tidak orang Melayu Nah Isinya sendiri dalam itu Ada Daging Cincang Kayak gini nih Potongan daging Potongan daging Potongan daging Potongan daging Potongan daging Potongan daging Potongan Terus ada kacang Daun bawang Potongan 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 misagunya nah yang spesial ini misagunya nih nah kita coba dulu Bang ya oke gimana rasanya tekstur misagunya nih Bang Eben dia kenyal Bang Eben kalau sedikit beda dengan Mimi yang biasanya Bang Eben nah kalau ini lebih kenyal membal 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 Bang Eben nah terus berasa ada kayak kaldu ayam entah kaldu ayam atau sapi ya tidak saya enggak alf ini tadi tapi tapi lebih nice ya nice nice banget hahaha lebih nice nah ini Bang Eben nice ya nah ini Bang Eben nice jadi terus mericanya berasa Bang Eben merica jadi sebenarnya kalau kalau yang nggak kalau senang pedas ya cukup ini aja udah nggak usah ditambahin sama sambal atau ada ada sedikit manis apa gimana rasanya nah ini kayaknya kan pakai kecap nih jadi ada manis terus ada mericanya Bang Eben ada manis mericanya jadi ya oke gitu dan memang enak worth it lah ya worth it harganya banget bubur padasnya itu 12.000 ini 12.000 harganya ya lebih murah 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 ya murah nah 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 yang ini yang ketiga ini ada ini misaku kuah nah mungkin kalau saya perhatikan ini bedanya cuman yang satunya digoreng lagi pakai kuah yang bedanya memang kuah iya cuman nah ini poti anak sekarang lagi hujan jadi menurut saya ini paling pas kalau memang kuah-kuah nih Bang Eben benar apa seharusnya nih seharusnya nih harus ada jeruk oh iya ada jeruk sambal bro 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 tolong jeruk sambal bro bro nah ini nah nah ini yang membedakan banget ya makan di potiak ini cuma ada di potiak kalau yang lain pasti jeruk nipis ini nipis nah ini siri khas potiaknya nah jadi kalau di potiaknya Bang Eben ya orang cenderung kalau makan pakai jeruk ya jeruk-jeruk sambal ya sebenarnya pakai ini makan buruk-buruk juga pakai jeruk juga sambal bang Eben ya nah kebiasaan orang potiak itu kalau makan mau mie instan mau mie seperti ini mau bikin sambal nah ini ini barang ini enggak boleh kenal Bang Eben ya ini yang bikin nice ya bikin nice bikin asemnya tuh cerucuk ke dalam bikin asemnya cerucuk ke dalam pokoknya nice oke nah ini misaku rebus isinya sama kayak yang misaku goreng oke cuman dia pakai tua oke Bang Eben udah coba meracik nih ya Oh Bang Eben paham betul nih nah ini pakai jeruk ya ini pakai jeruk ya biar kelihatan lebih segernya Hai sensanya pasti beda ketika dicampur dengan jeruk ya seger-seger Oh jadi biar kita semangat kerja banget setelah makan ini langsung makan maksudnya usap makan hahaha hahaha oke nah Hai nah kita rasa dulu gimana rasanya belum 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 hahaha 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 banget banyak kerjaannya haha banyak temuan klien biar kamu banyak ketemu klien nah Bang Eben nih Selain dia penikmat makanan, Bang Ebeng juga kerja di salah satu barbershop ya? Barbershop. Apa namanya, Bang Ebeng? Barbernya? Suales. Suales. Jadi kalau teman-teman mau potong rambut, mau bikin ganteng, cakep. Wow, keren. Di mana, Bang Ebeng? Di Jalan Podomoro. Suales. Oh, ini barbershop? Apa? Gak masalah. Ini bebas. Kita bebas. Oke, silahkan lagi. Oke. Gimana rasanya? Belum. Sabar, Bang Ebeng. Belum sampai terkeluarkan Bang Ebeng. Oke. Nah, kalau yang tua, setelah saya kasih daun jeruk, itu segar. Segar teman-makan apa? Nah, kalau sebutan untuk makan apa itu teman-makan apa, Bang Ebeng? Teman-makan apa ya. Yoi, untuk semua teman-makan apa. Kalau saya, penikmat makanan. Oh, ini kalau... Bang Ebeng juga punya channel Youtube, Bang Ebeng ya? Yoi. Jangan lupa subscribe. My channel. Apa tuh? Penikmat makanan. Subscriber ini udah 10. Sok hebat. Nah. Ini nih. Lihat ini. Besarnya gimana? Gimana? Tuh. Ini looknya ya? Wow. Ini enak banget dong Ebeng. Gimana? Minyak? Minyak membal. Membal. Gue kasih ke sambal. Siap-siap. Tadi kalau kata Bang Ebeng apa? Dilahir apa? Mencerucuk. 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 Di rumah Bang Ebeng ya? Coba. Gimana rasanya? Dapar Bang Ebeng. Lebih enak sih memang. Sampur jeruk. Makannya. Udah Bang Ebeng? Enggak. Oh itu ya. Nah. Dipakein sambal itu jauh lebih nendang. Kondisi yang lagi dingin kayak gini pas banget buat menikmati mie sagu di Pondok Oren. Nah buat seluruh teman makan apa dan penikmat makanan. Yang bingung cara rekomendasi makanan yang deket bandara. Mungkin pas liburan kan Bang. Mungkin ya. Kita mau ke bandara. Lagi delay. Lagi delay kan. Mood jelek kan. Mood jelek kan. Ya udah kesini aja Bang Ebeng ya. Ke Pondok Oren. Oren. Dekat sama bandara sih. Gak jauh dari bandara. Jadi bisa masuk. Murah Bang Ebeng ya? Murah. Buka ya di Google pasti ada. Buka di Google katemannya Ben. Ya udah. Oke ribunya kita udah dulu. Kita mau lanjut makan. Nanti setelah kelar kita kasih info lagi ya. Oke terima kasih. Bye. Selamat makan siang. Berroh. Nah alhamdulillah. Selamat ya. Selamat ya. Habis ya. Habis ya. Habis ya. Habis ya. Itu menandakan kalau makanan di Pondok Oren itu nikmat dan? Nice. Oke. Nah. Lupa ngasih informasi buat seluruh teman makan apa dan seluruh penikmat makanan. jam operasional itu jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Hari minggu itu tutup. Oke. Jadi kalau teman-teman datangnya di week day ya. Week day ya. Week day. Week day ya. Kalau weekend hari minggu tutup. Sabtu buka. Oke. Nah gitu aja ya. Mungkin kita review ke depan lagi. Sampai ketemu lagi di? Video selanjutnya. Oke. Jangan lupa. Like. Share. And comment. Jangan lupa subscribe channel. Makan apa. Dan penikmat makanan. Oke. Sampai ketemu lagi. Daaah. Bye. Assalamualaikum. Dan. Berasnya. Potong berasnya juga. Potongan beras kan. Ayo dudukannya. Whaa. Jangan lupa. 3 Sampai pelos asIA. Gua. Terima kasih.